Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soleh dan soleha Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Kita berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti Kita masih di pembelajaran 4 perilaku terpuji bagian B tolong menolong Untuk memulai pelajaran kita mari kita berdoa sebelum belajar A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya warasula Robbizidni ilma Warzukni fahma Amin ya robbal alamin Baik anak soleh dan soleha Kita masih di pelajaran 4 perilaku terpuji Kita memasuki bagian B tolong menolong Anak soleh dan soleha Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan Maka kita harus menolongnya Jika ada orang minta tolong Kita juga harus menolongnya Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia Kita harus memiliki sikap tolong menolong dalam kebaikan dan takwa Jadi anak soleh dan soleha Tolong menolong tentu saja dalam hal yang baik Boleh tidak nak jika kita melakukan tolong menolong dalam keburukan atau kejelekan? Tentu saja jawabannya tidak boleh Nah anak soleh dan soleha Contoh tolong menolong yang dapat kita lakukan di sekolah Misalnya ketika ada teman kita yang lupa membawa pensil Sedangkan kita memiliki dua pensil Maka kita dapat menolong teman kita dengan cara meminjamkan pensil yang kita punya Kemudian contoh lainnya ketika kita bermain di halaman sekolah Dan tiba-tiba ada teman kita yang terjatuh Tentu saja kita juga harus menolong teman kita yang terjatuh tersebut Nah bagaimana jika kita berada di rumah Tolong menolong apa yang dapat kita lakukan di lingkungan keluarga kita? Tentu saja ada banyak contoh tolong menolong yang dapat kita lakukan di rumah Sebagai contoh kita menolong kedua orang tua kita Bagi anak perempuan dapat menolong seperti mencici piring Menyapu lantai atau menyapu halaman Nah bagaimana untuk anak laki-laki? Banyak pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak laki-laki untuk menolong orang tua di rumah Misalnya membuang sampah atau mengelap kaca Dan masih banyak lagi bentuk tolong menolong yang dapat dilakukan di rumah Anak soleh dan soleha setelah pembelajaran ini Ibu mengharapkan kalian mempunyai sikap Harus saling membantu atau saling menolong terhadap orang lain Kemudian jika ada orang yang menolong Maka kita ucapkan terima kasih Selanjutnya kita juga harus siap menjadi penolong jika seseorang membutuhkan pertolongan Setelah menolong seseorang tentu saja kita mengharap ridho dari Allah SWT Jadi jika kita menolong seseorang Maka kita harus ikhlas Kita tidak boleh mengharapkan imbalan dari orang yang kita tolong Baik anak soleh dan soleha Materi kita telah selesai Sekarang kita ke lembar ayo kerjakan Pada lembar ayo kerjakan terdapat gambar 4.9 dan gambar 4.10 Pada gambar tersebut kalian amati kemudian ceritakan maksud dari gambar tersebut Baik materi kita telah selesai Kita akan berjumpa kembali di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya Kita ucapkan Alhamdulillah telah menyelesaikan pembelajaran hari ini Alhamdulillahirrobbilalamin Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin